Jaksa penuntut umum yakin Ferdi Sambo melakukan perencanaan pembunuhan. Sementara kuasa hukum Ferdi Sambo bilang kliennya tidak merencanakan pembunuhan Yosua. Dari sidang tuntutan hingga sidang replik kemarin. Seperti apa nantinya vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim. Untuk membahasnya sudah bergabung di kamar sepetang ada kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Simanjuntang dan juga pengamat hukum pidana Universitas Indonesia. Eva Ajani, selamat petang. Ibu dan juga Bapak. Selamat petang. Selamat sore. Oke, saya ke Mbak Eva dulu. Mbak Eva, kalau Anda lihat dari informasi di awal, dari tuntutan, dakwaan, sampai dengan replik ini. Nah, kira-kira apa yang bisa dicermati? Sering sekali kita melihatnya, itu fokus perhatian hanya kepada tindak pidana pembunuhan berencana ya Mbak ya. Jadi hanya itu gitu Mbak Audrey. Tetapi kita lupa gitu ya bahwa sebetulnya ada dua peristiwa pidana yang sedang diancamkan kepada Pak FS ini. Yang pertama ya kita tahu pembunuhan berencana, yang keduanya adalah obstruction of justice-nya. Itu yang kadang-kadang sering sekali kita lupa gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita memang terbawa gitu ya pada suasana dimana bentuk pemaknaan rencana gitu ya. Ini agak kadang-kadang dianggap agak sama-samar gitu. Apakah peristiwanya mulai dari Magelang atau hanya di sekitar Jakarta gitu ya. Di apa namanya, daerah Saguling dan Duretiga. Jadi ya, jadi hanya itu saja. Tetapi bahwa ada peristiwa lain gitu ya, yang kemarin kita juga dengar tuntutannya kepada HK, kepada yang lain-lainnya gitu ya, yaitu tentang obstruction of justice-nya yang juga dinyatakan oleh Jaksa terbukti gitu loh. Jadi ini adalah rangkaian peristiwa yang sebetulnya harus kita lihat dalam protret yang utuh gitu ya. Untuk FS sendiri, di luar Richard, di luar Ricky, dan di luar Putri begitu. Jadi kalau kita lihat itu barangkali yang juga harus dilihat oleh hakim ya di dalam peristiwa ini. Nah, kalau kita lihat dalam konstruksi hukum pidana, sebetulnya kita melihat adanya yang kita sebut sebagai konkursus. Atau kita sebut summon loop gitu ya, gabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Nah ini kelihatannya, kalau kita memang melihatnya sebagai ada dua peristiwa pidana ya, dua-duanya harus dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan, maka ini akan menjadi satu hal yang sebetulnya beratkan begitu. Tapi Mbak Eva, kalau misalnya tadi ada banyak ya, bukan hanya pembunuhan berencana, ada juga obstruction of justice-nya. Tapi kan Sambo ini menolak ya jika dikatakan ia membunuh secara berencana untuk Yosua ini. Nah, kalau kira-kira dilihatnya nanti, apakah hakim masih berkeyakinan yang mana nih? Agak berat untuk mengerak bahwa ini tidak dengan rencana ya Mbak ya. Ada argumentasi yang dibangun di sini yaitu bahwa dia dalam posisi marah gitu ya, gelap mata kalau bahas orang awamnya ya, sehingga kemudian melakukan perbuatan-perbuatan itu. Jadi kalau kita lihat memang arahnya digiring kepada penerapan nodeware access gitu ya, 49 ayat 2 KUHP. Tetapi pada pasal 49 ayat 2 KUHP saya kira tidak bisa digunakan dalam satu tindak pidana yang dikatakan pembunuhan dengan rencana. Karena apa? Satu, syaratnya adalah bahwa pembelaan itu seketika pada saat serangan berlangsung. Ini sudah jauh sekuensinya ya. Kalau tadi saya katakan, kalau misalnya dia mengetahui itu dari Magelang, kemudian ada perjalanan 6 jam gitu ya sampai Jakarta, ada waktu berpikir saat informasi itu datang dan kemudian terjadi perjuang penembakan, ini tidak mungkin kita pakai pasal 49 gitu ya sebagai dalil untuk kemudian membebaskannya. Itu satu. Yang kedua memang makna rencana, itu harus kita fahami sebagai adanya kecukupan waktu untuk berpikir bagi si pelaku. Dan itu masuk semuanya ya dalam kasus sama? Itu kelihatannya sulit sekali untuk dielakkan. Dielakan, oke. Memaknai peristiwa Magelang dan Jakarta itu sebagai satu rangkaian yang utuh. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke pengacara keluarga Yosua. Kalau sudah semakin tidak terelakan, kalau gitu kira-kira nanti fonisnya yang dikira-kira dari pengacara keluarga Yosua ini seperti apa Bang Martin? Karena kan ada dugaan gerakan bawah tanah sambo, apakah ini mempengaruhi fonis nantinya? Ya, saya setuju memang publik itu mungkin bayangannya ya, Pak Sambo itu hanya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan spontan ya, subsidiaritas. Tapi jenis dakwaan itu sebenarnya akumulasi subsidiaritas. Kenapa? Karena ada perbuatan berlanjut di situ. Kalau nggak salah pasal 64 itu ya, konkursus. Nah, tadi mengenai dua hal tersebut, saya pikir memang saya sependapat dengan Jaksa dua-duanya sudah terpenuhi seluruh unsurnya. Tinggal nanti apakah hakim akan memponis sesuai dengan tuntutan Jaksa yang seumur hidup tadi atau memiliki pendapat lain gitu ya. Pendapat lainnya apa? Karena di dalam hal yang meringankan, dalam tuntutan Jaksa itu kan tidak ada kosong ya. Walaupun kemarin, kalau saya tidak salah ya, ada beberapa hal yang tidak dijawab oleh Jaksa, hanya dijawab secara general menolak seluruh dalil-dalil ya, dari terdakwa, terhadap play-doy pribadi dan juga play-doy dari penasih hukumnya. Di play-doy yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambu itu kan ada permintaan ya, bahwa yang bersangkutan itu ingin dihargai ya, sebagai prestasi kedinasan gitu. Ada beberapa lencana yang sudah didapat. Nah, saya tidak tahu apakah saya tidak mengikuti atau memang tidak ada. Secara spesifik itu tidak dijawab oleh Jaksa. Nah, namun sebenarnya dalam hal yang memberatkan sudah dijawab bahwa perbuatan dari Ferdi Sambu ini sudah mencoreng nama institusi Polri, baik di dalam dan di luar negeri dan membuat kegaduhan. Ya, tapi keyakinan Bang Martin sendiri mewakili keluarga kira-kira akan bisa seumur hidup lebih rendah? Masalahnya ada dua hal ini, ada temuan baru. Nah, di dalam hal yang memberatkan tadi kan sebenarnya menutup ruang terhadap prestasi Ferdi Sambu yang diklaim dapat meringankan. Kenapa? Karena efeknya itu lebih berat daripada prestasinya. Ya, bayangin berapa banyak polisi yang terkena prank yang bersangkutan. Bahkan Kapolri pun di-prank. Lalu banyak mengikut sertakan juga orang-orang yang akhirnya ikut terlibat. Dan membuat gaduh masyarakat dan membuat reputasi polisi itu anjlok. Bahkan sampai dengan 48 persen kalau nggak salah. Survei Likbang Kompas. Nah, saya pikir kalau hal tersebut dipakai untuk meringankan sih kurang efektif. Tapi kembali lagi, bukan saya yang harus diyakinkan. Yaitu adalah majelis hakim gitu ya. Nah, namun ada satu hal tadi dalam kesimpulan surat tentang Jaksa yang mengatakan bahwa pemicu peristiwa ini itu adalah Putri Candrawati. Melalui keterangan palsunya yang mengaku diperkosa. Padahal menurut Jaksa itu adalah perselingkuhan. Yang ditolak oleh keluarga dan juga ditolak juga oleh terdakwa gitu dalam hal ini. Nah, kemarin saya menunggu-nunggu apakah Ferdi Sambo akan menggunakan itu sebagai hal yang meringankan? Faktanya kan tidak. Namun kan kembali lagi, hakim ini kan arif dan bijaksana. Saya tidak tahu apakah tanpa digunakan, hakim akan mempertimbangkan hal tersebut atau tidak. Dan apakah hal tersebut dianggap sebagai hal yang meringankan? Di samping kejahatannya yang menurut hakim masih bisa ditoleransi. Kalau bisa, ya mungkin saja berkurang. Tapi kalau menurut hakim bahwa perbuatan ini terlalu jahat, ya sehingga tidak ada satupun yang bisa meringankan. Ya makanya minimal hukumannya adalah sesuai dengan Tuan Jaksa gitu. Oke, nah ada juga dari kesaksian Eliezer di persidangan, Mbak Eva, atau pembelaan Eliezer di persidangan. Kalau ini artinya bisa mematahkan nggak terkait dengan pembelaan Sambo yang tidak melakukan perencanaan? Ya, satu Mbak ya, yang apa namanya yang barusan dikemukakan oleh Bang Martin itu yang kita sebut sebagai ekstra legal factor. Faktor di luar hukum, Mbak. Yang bisa mengikat hakim atau tidak. Tetapi ada faktor di dalam ketentuan undang-undang, legal factornya, yang hakim tidak boleh tidak harus mentaati itu. Yaitu yang pertama tadi yang dikatakan bahwa kalau dikatakan ada summon loop, gitu ya, saya setuju mengatakan ini 6-5, bukan 6-4, Bang Martin. Jadi kalau nanti hukumannya, summon loop, gabungan beberapa perbuatan, plus 5-2. Pasal 5-2 ini pasal pemberatan di dalam KUHP yaitu penjagaan gunaan kewenangan. Beliau polisi, gitu ya, jenderal. Ini masuk dalam OOJ berarti ya, obstructionnya ya? Iya, termasuk obstructionnya dan menyalahgunakan kewenangannya pada anak buahnya, gitu ya. Kalau misalnya Eliezer dikatakan dalam posisi 5-1 lah, gitu Mbak. Ya, kalau 5-1 itu kan artinya yang bertanggung jawaban, yang memerintah, gitu ya. Kalau gitu idealnya dilihat dari Mbak Eva, kira-kira nanti hitung-hitungan fondisnya seperti apa? Untuk Ferry Sambo, Eliezer, Putri, Kuat, dan Iki. Ya, kalau Sambo saya kira hitungannya, kalau secara matematika hukum pidana nih, Mbak Audrey. Silahkan. Jadi, ya, 3-40, kemudian obstruction of justice, plus 5-5 ayat 1 ke 1, plus 6-5, plus 5-2, gitu ya. Itu pasal-pasalnya yang kita bisa hitung, harusnya bisa maksimal. Maksimalnya adalah? Ya, mati. Meskipun saya bukan penganut pidana mati, ya. Berarti layar kedua adalah seumur hidup? Ya, pilihan keduanya seumur hidup. Kalau kita lihat tren, orang mulai bergeser dari hukuman mati ke seumur hidup sekarang. Kalau Putri Chandrawati? Kalau Putri, sebetulnya kalau kita posisikan dia adalah pemicu. Dia adalah, apa namanya? Karena kan yang menempol pertama kali, ya. Harusnya dia dalam posisi yang kedua juga, gitu ya. Tidak ada yang berbeda, gitu. Kedua artinya sama dengan Sambo, kira-kira? Atau? Ya, kalau secara teoritis, ya, yang namanya turut serta, gitu ya. Turut serta menyuruh atau turut serta menggerakkan orang melakukan tindak pidana, itu pidananya sama dengan pelaku. Itu bahasa teorinya. Jadi, semua peserta delik, ya, apapun kontribusinya, hakim bisa menjatuhkan pidana sama dengan pelaku tindak pidana itu sendiri. Sama dengan pembunuh. Oke, dan yang paling tinggi adalah Ferdi Sambo, ya, dari kelimanya itu ya maksudnya, ya? Kalau dilihat dari teori peran, gitu ya, teori peran seperti itu. Kan kita melihat lagi kepada ekstra legal faktornya, gitu ya. Artinya nanti vonis dari hakim, Mbak Eva, ini bisa lebih tinggi nggak dari tuntutan seumur hidup jaksa? Kita tidak tahu, Mbak. Gitu ya, memang kalau menjatuhkan hukuman mati, diberikan kewenangan itu kepada hakim. Karena alternatif ancamannya kan mati seumur hidup 20 tahun, gitu ya. Jadi tiga-tiganya bisa dipilih hakim. Tapi kalau pertimbangan, kira-kira apa sih? Menjatuhkan itu, gitu ya. Beran nikah hakim menjatuhkan itu, itu saja sih pertanyaannya sebetulnya. Oke, kalau dari harapan dari keluarga sendiri, melihat nanti vonis yang akan dijatuhkan kepada Sambo, terutama dan juga Putri, terutama untuk Sambo dulu, Bang Martin. Ini pengennya gimana nih? Lebih tinggi dari tuntutan, apa sudah cukup tuntutan seumur hidup? Jadi begini ya, sama saya seperti Mbak Eva, saya juga bukan penganut ya, hukuman mati. Tapi kan dalam hal ini, saya ini mewakili korban ya. Mewakili keluarga korban. Jadi suara yang saya sampaikan juga adalah suara dari mereka. Nah, mengingat terakhir apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu ya, terhadap pelaku aktor intelektual dan juga pembunuh dalam hal ini, karena terdakwa Ferdi Sambo ini memenuhi empat unsur berdasarkan fakta persidangan. Mereka berharap apabila majelis hakim yang arif dan bijaksana ini memang menghendaki, maka vonisnya adalah maksimal. Tapi kembali lagi, bukan berarti tuntutan jaksa itu kurang ya, kalau menurut saya pribadi sih sudah oke. Nah, namun disini ada kekeliruan terhadap surat tuntutan yang lain gitu ya, khususnya terhadap Putri Candrawati. Kenapa saya bilang ada kekeliruan? Bagaimana sesuatu penegak hukum menyimpulkan bahwa seseorang sebagai pemicu, tapi tingkat kesalahannya dan konsekuensi hukumannya disamaratakan dengan penyerta yang lain gitu loh, yang perbuatannya mungkin tidak terlalu aktif. Jadi pertanyakan yang itu ya, untuk Putri Candrawati berarti. Nah, oleh karena itu khusus untuk Putri, keluarga menghimbau agar melihat ya rasa keadilan bagi keluarga korban, dan berani memponis Putri Candrawati minimal ya, se-minimal-minimalnya 20 tahun. Demikian, terima kasih. Terima kasih kuasa hukum keluarga Yoso Huta Barat, Martin Simanjutak, dan pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Ajani. Saya selalu, Bapak dan juga Ibu.